Kakek Feng Chen sedikit terkejut, tapi dia secara refleks mengulurkan tangan untuk mengambil King Meng kecil. Melihat gadis kecil dalam pelukannya, hatinya penuh keraguan, tapi matanya dipenuhi kasih sayang. Ayah, ini King Wu. Dia juga istrimu. Feng Hao memegang tangan kecil King Wu yang berkeringat dan berkata kepada Feng Chen sambil tersenyum bahagia. Istri. Melihat wanita menawan di depannya, mata Feng Chen berkilat keheranan. Feng Hao tidak pernah menyebut King Wu kepadanya, jadi dia tidak tahu. Oleh karena itu, ketika dia melihat istri dan cucunya bersama, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia memiliki seorang cucu perempuan, tetapi dia tidak mengetahuinya sebagai seorang kakek. Saat dia memikirkannya, dia menatap Feng Hao dengan nada mencelah. Orang ini, cucunya sudah sangat besar, tapi dia bahkan tidak menyebutkan sepatah katapun. Ayah. Di bawah tatapan penuh semangat Feng Hao, wajah cantik King Wu memerah. Saat dia berbicara dengan suara lembut, wajahnya menjadi semakin merah. Di sekte setan bayangan gelap, dia selalu memperlakukan orang dengan dingin. Tidak peduli siapa orangnya, dia tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Baiklah-baiklah. Feng Chen menganggup berulang kali. Dia juga sangat senang, dan wajahnya penuh semangat. Ayo, kita bicara di rumah. Siapa di sini? Ketika Kiong Su keluar, dia segera melihat King Meng kecil dalam pelukan Feng Chen. Dia tertegun sejenak. Dia segera berjalan mendekat dan menatap kosong ke arah gadis kecil yang lucu dan pintar itu. Dia bertanya, anak siapa ini? Ketika dia melihat gadis kecil yang lucu ini, dia sebenarnya mengabaikan Feng Hao. Nenek. King Meng kecil memutar matanya, seolah dia teringat sesuatu. Dia segera memanggil Kiong Su dengan manis, dan pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kecil bayinya yang gemuk. Kamu memanggilku apa? Kiong Su tidak bisa bereaksi dan bertanya dengan bingung. Nenek. King Meng kecil memanggil dengan manis lagi. Dia putri Hao Er, menger. Feng Chen menjelaskan padanya dengan senyuman di wajahnya. Dia juga sangat menyayangi gadis kecil yang menyenangkan. Saat ini, dia sudah enggan melepaskannya. Putri Hao Er. Saat ini, Kiong Su memiringkan kepalanya dan melihat Feng Hao berjalan ke arahnya bersama seorang wanita secantik Joan of Arc dan Wan Sin. Ibu. Feng Hao berkata sambil tersenyum, ini King Wu, istrimu. Ibu. Wajah King Wu memerah. Dia memegang erat telapak tangan Feng Hao. Telapak tangannya berkeringat deras. Cek-cek. Wanita yang cantik sekali. Kiong Su sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia melangkah maju dan memegang tangan kecil King Wu. Matanya menyipit menjadi senyuman saat dia memuji tanpa pamrih. Hanya orang luar biasa yang mampu menarik cinta wanita cantik. Ditambah yang di depannya, ini sudah yang ketiga. Ini semakin membuktikan bahwa putranya luar biasa. Saat dia memikirkannya, hatinya menjadi lebih bahagia. Diukur olehnya, King Wu tersipu dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap lurus ke arahnya. Beri aku cucuku. Setelah bersikap sopan kepada King Wu, Kiong Su merebut King Meng kecil dari pelukan Feng Chen. Dia juga cucuku. Feng Chen berteriak dengan marah, tetapi sebagai balasannya, Kiong Su memutar matanya. Meng, R adalah cucu kesayangan kakek. Mata King Meng kecil melengkung ke bulan sabit saat dia berseru dengan manis, membuat kedua lelaki tua itu tertawa dan memujinya tanpa henti. Di saat yang sama, mereka tidak tega berpisah dengan gadis kecil yang mengemaskan ini. Kehangatan dan suasana seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Namun entah kenapa, dia merasa hatinya sangat hangat dan hidungnya sedikit sakit. Tiga lelaki tua, duduk. Feng Hao menarik King Wu dan duduk bersama ketiga tetua. Keluarga itu bahagia dan ceria. Tawa terdengar dari halaman, menambah keaktifan yang belum pernah terlihat sebelumnya di lembah sungai King He yang awalnya membosankan. Tawa. Mereka hampir melupakannya. Namun, mereka ingat betul bahwa halaman ini adalah kediaman seseorang dari garis darah kekaisaran. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berambut putih tiba di depan pintu masuk halaman dengan bantuan dua pemuda. Ketika Feng Chen melihat ini, senyuman di wajahnya menghilang dan dia segera keluar untuk menyambutnya. Pena tua He, mengapa kamu ada di sini? Feng Chen mendukung lelaki tua itu dan berjalan ke Ola. Orang tua ini bernama Feng He, dan dia adalah orang paling senior di lembah King He. Tiga orang tua. Feng He dan kedua pemuda itu menyapa ketiga lelaki tua itu dengan hormat ketika mereka melihat mereka. Ketiga lelaki tua itu adalah satu-satunya anggota klan yang tidak memiliki prasangka buruk terhadap mereka. Jika bukan karena ketiga lelaki tua yang merawat mereka, situasi hari ini akan menjadi lebih buruk, dan Feng Heng tidak akan mencapai apa yang dia miliki hari ini. Tanpa memelihara warisan mereka, apakah ada perbedaan antara mereka dan klan Feng di kabut barat? Ya. Ketiga lelaki tua itu tersenyum dan menganggup pada mereka, menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka mau. Ini. Sekilas, tatapan Feng He tertuju pada Feng Hao. Bagaimanapun, hanya ada satu pemuda di aula. Elder He, ini anakku, Feng Hao. Feng Chen dengan bangga memperkenalkan hidangan itu kepada semua orang. Junior Feng Hao menyapa penatua He. Feng Hao menangkupkan tangannya dan menyapanya dengan hormat. Bagus. Feng He menganggup berulang kali dan bertanya dengan penuh semangat, Saya dengar kamu baru saja menggunakan kekuatan bintang. Ketika dia mengatakan ini, kedua pria di sampingnya juga memandang Feng Hao dengan penuh semangat. Ya. Feng Hao menganggup sambil tersenyum. Benar-benar, apakah itu garis darah kekaisaran? Feng He tidak yakin, jadi dia bertanya lagi dengan suara gemetar. Ya, itu sudah diaktifkan belum lama ini. Feng Hao menganggup dengan serius dan menjelaskan. Saat tatapan Feng He tertuju pada ketiga lelaki tua itu, mereka juga menganggup. Seketika, mata Feng He berkaca-kaca karena kegembiraan saat dia bersorak, leluhur memberkati kita. Garis darah kerajaan telah muncul di lembah sungai jernih kita lagi. Garis darah kekaisaran adalah cabang dari klan kekaisaran. Tidak ada yang mau memotong lengannya sendiri. Meskipun orang-orang di lembah sungai jernih telah menjadi pendosa klan, orang-orang dari garis darah kekaisaran tidak akan pernah diabaikan. Feng He baru tenang setelah dihibur oleh Feng Hao dan putranya. Feng Hao, kamu harus hidup sesuai dengan pengasuhan ketiga lelaki tua itu. Kamu harus membawa kemuliaan bagi klan. Wind River dengan sungguh-sungguh membalasnya. Pada saat ini, dia sudah menganggap Feng Hao sebagai satu-satunya harapan lembah sungai jernih. Jangan khawatir, Penatua He. Feng Hao menganggup dengan serius dan berkata dengan percaya diri, Elder He, jangan khawatir. Saya akan membayar semua hutang leluhur Feng ini kepada klan. Bagus, Anda punya nyali. Feng He berdiri dan bersorak dengan keras. Matanya penuh kegembiraan. Kamu memiliki garis darah kekaisaran. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain meremehkanmu. Betapa mulianya leluhur kita Feng ini saat itu. Saya yakin Anda pasti bisa melakukan apa yang bisa dilakukan leluhur Feng ini. 732 Di tempat tidur, Feng Hao memeluk King Wu dengan erat. Telapak tangannya terus-menerus membelai rambut panjangnya. King Wu menutup matanya dan bersandar di dada Feng Hao. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya, dan jarak di antara alisnya datar. Wu Er, apakah kamu sudah terbiasa? Feng Hao menunduk dan melihat lengkungan samar di sudut mulutnya. Dia bertanya lembut dengan nada lembut. Ya, King Wu sama malasnya dengan anak kucing. Dia bahkan tidak membuka matanya. Dia mengusap kepalanya sedikit ke dada Feng Hao dan bersenandung lembut. Sejak dia dilahirkan, dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Semua orang di sekitarnya mempertahankan sikap hormat. Dia tidak punya teman, tidak pernah punya, dan pernikahannya di masa depan berada di luar kendalinya. Oleh karena itu, dia belajar menjadi dingin dan kuat. Saat ini, lingkungannya sangat berbeda baginya. Jika sekte setan bayangan gelap dibandingkan dengan musim dingin, maka tempat ini adalah musim semi yang hangat, menghangatkan hati orang-orang. Meskipun dia tidak terbiasa, dia sangat menyukai suasana ini. Dia percaya bahwa dia akan bisa terbiasa suatu hari nanti. Namun, hanya dengan sedikit dorongan, dia telah menyalakan api. Dia lembut dan menawan, dengan kulit krem dan wajah seperti batu giok yang hangat. Bibir merah dan giginya yang seperti batu giok bersinar dengan kilau kristal. Lehernya ramping, kulitnya seperti es, dan tulangnya seperti batu giok. Fitur wajahnya yang halus, penampilan memukau, dan lekuk tubuh yang kabur memancarkan persona yang menggoda. Tiba-tiba, hal itu membuat hati Feng Hao memanas. Wah! Nafas panas Feng Hao menerpa wajah King Wu. Nafas panas membuatnya membuka matanya. Saat dia mendongak, dia melihat sepasang mata merah dan sedikit terkejut. Hem! Melihat kelesuan lucu itu dan mencium aroma yang keluar dari ujung hidungnya, Feng Hao tidak tahan lagi. Dia memegang wajah cantiknya dan mencium bibir merah mudanya. Selimutnya dilempar dan dibalik, dan ada panas yang tersembunyi di dalamnya. Dari waktu ke waktu, beberapa suara terengah-engah yang aneh terdengar. Untuk sesaat, ruangan itu dipenuhi dengan nafsu yang tak terbatas. Setelah bercinta, King Wu berbaring di dada Feng Hao. Jari-jarinya yang seperti batu giok bergerak di dadanya. Wajah menawannya sedikit memerah, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman yang tak terlukiskan. Wu Er, kamu mencari masalah. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bagian tertentu dari dirinya kembali bereaksi secara halus. Dia menggigit daun telinga halus di dekat mulutnya dan menghembuskan udara panas ke dalamnya sambil berkata dengan suara serak. Hmm. King Wu menciutkan lehernya karena dia takut digelitik. Dia melirik ke samping dan memelototinya. Wajah cantiknya penuh amarah. Ketika Feng Hao melihat pemandangan ini, napasnya menjadi cepat. King Wu sangat ketakutan sehingga dia mendorongnya menjauh. Orang ini sama ganasnya dengan binatang buas. Dia tidak tahu bagaimana bersikap lembut. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya, dia tidak ingin menderita serangan deras lainnya. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa bangun dari tempat tidurnya besok pagi. Jika itu terjadi, bukankah dia akan ditertawakan? Aku memperingatkanmu. Wajah cantiknya kaku dan matanya terbuka lebar. Dia sudah siap. Feng Hao hanya bisa mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. Dia tidak ingin diusir dari tempat tidurnya lagi. Dia sudah mengalaminya dua kali. Pengalaman menyakitkan tersebut memberitahunya bahwa ini bukanlah kucing domestik, melainkan kucing liar yang penuh dengan sifat barbar. Jika dia membuatnya kesal, dia pasti akan menggigitnya dengan cakarnya. Namun, di dalam hatinya, dia sedang memikirkan bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruknya ini. Di mana mereka? Dia membungkus dirinya erat-erat dengan selimut dan membuat Feng Hao bersikap. Saat itulah King Wu lengah. Bulu matanya yang panjang sedikit berkibar saat dia membuka mulut untuk bertanya. Dia sudah tahu bahwa Feng Hao memiliki dua orang kepercayaan, tetapi dia tidak dapat melihatnya. Dia merasa sedikit aneh. Mereka. Feng Hao tercengang. Setelah beberapa saat, dia mengerti. Tiba-tiba, wajahnya menunduk, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman pahit. Mereka dibawa pergi. Diambil. Mendengar ini, King Wu tercengang dan menatapnya dengan heran. Kita harus tahu bahwa keluarga Feng Kota Kekaisaran adalah kekuatan yang berdiri di puncak benua langit bela diri. Bahkan tiga keluarga lainnya tidak berani memprovokasi keluarga Feng. Jika tidak, pasti akan berakhir dengan situasi kalah-kalah. Lagi pula, siapa yang berani menculik seseorang dari kekuatan sekuat itu? Namun, melihat senyum pahit dan kekecewaan di wajah Feng Hao, sepertinya dia tidak berbohong. Siapa yang membawanya pergi? Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Di benua langit bela diri, siapa yang berani memprovokasi keluarga Feng? Orang-orang dari Istana Suantian. Feng Hao berkata sambil tersenyum pahit. Meski bisa menjadi peluang bagi kedua wanita tersebut, namun ia tetap merasa tidak enak saat mengetahui kedua wanita tersebut telah diculik. Apalagi sekarang, meski dia bertarung melawan klan Feng, dia tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Dia merasa lebih pahit di hatinya. Dia masih terlalu lemah. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Feng Hao. Hanya dengan menjadi lebih kuat dia dapat memasuki dunia primordial dan memiliki kesempatan pergi ke Istana Suantian untuk mendapatkan kedua gadis itu kembali. Jika yang maha kuasa tidak bisa melakukannya, maka dia akan menjadi orang suci. Jika seorang saint tidak bisa melakukannya, maka dia akan menjadi seorang kaisar. Hatinya penuh semangat juang. Di saat yang sama, dia juga memikirkan apa yang dikatakan Arnold dari klan Fajra. Di kolam dewa binatang, seseorang dapat meningkatkan kekuatan, pertahanan, dan bakat luar angkasa mereka ke kondisi sempurna. Samar-samar, dia merasa peningkatan semacam ini sama dengan mengaktifkan garis keturunan kaisar. Jika itu sama, memikirkannya saja sudah membuat hatinya terbakar. Level seperti apa yang akan dicapai oleh ranah kultifasinya setelah mengaktifkan ketiga talenta tersebut. Aku ingin tahu kapan kompetisi besar seratus klan diadakan. Feng Hao sedikit menjilat bibirnya yang pecah-pecah, dan matanya bersinar terang. Di masa lalu, dia tidak bisa bersaing dengan ahli seperti Arnold, tapi situasinya benar-benar berbeda sekarang. Sepuluh besar tidak lagi menjadi masalah baginya, yang memiliki garis darah kaisar. Sepertinya aku harus bertanya pada ketiga tetua. Feng Hao percaya bahwa sebagai tiga tetua klan Feng, mereka harus paham tentang kompetisi besar seratus klan yang diadakan oleh ras barbar. Dalam hatinya, dia ingin bertanya pada mereka besok. Selama dia bisa mengaktifkan ketiga talenta tertinggi ini, dia akan memiliki enam dao tertinggi sendirian. Siapa di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya? Istana Suantian. Nama asing ini membuat King Wu bingung. Dia memandang Feng Hao, yang wajahnya terus berubah, dengan curiga. Dia sedikit khawatir dan berkata, ada apa denganmu? Tidak ada apa-apa. Awalnya, Feng Hao ingin mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Setelah melirik sepasang mata jernih itu, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Wajahnya sekali lagi dipenuhi kekecewaan. Mendesah. Istana Suantian ini terlalu kuat. Bahkan klan Feng tidak bisa menolaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ekspresi sedihnya, hati King Wu sedikit bergetar. Tiba-tiba, dia merasa pria di depannya itu sangat menyedihkan. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya ke tempat tidur yang hangat dan harum. Mendesah. Dia telah membawa seekor serigala ke sarangnya. Dia telah membawa seekor serigala ke sarangnya. Tujuh ratus tiga puluh tiga. Astaga. Pagi-pagi sekali, sesosok tubuh tua terbang dari jauh dan mendarat di lembah sungai klir. Penerjemah, Trans Editor, Trans. Begitu Feng Hao melangkah keluar, dia melihat ketiga lelaki tua itu mondar mandir dengan cemas. Ikutlah denganku, cepat. Melihat dia keluar, ketiga lelaki tua itu berlari ke depan, menangkapnya, dan terbang ke langit. King Wu berjalan keluar dan menatap mereka, bingung. Apakah kamu sudah bangun? Datang-datang. Kiong Su berjalan keluar bersama King Meng kecil dan melambai padanya dengan senyuman di wajahnya. Iya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, King Wu berjalan ke depan dengan wajah memerah. Di depannya ada aula besar. Itu ditutupi lapisan lingkaran cahaya, memancarkan aura agung yang dapat mengejutkan hati orang. Berdiri di depan aula ini, Feng Hao tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Itu terlalu mewah. Mengapa? Aula ini dibangun dengan potongan kristal bela diri. Mereka sebenarnya menggunakan marsial kristal sebagai fondasi. Selain itu, ada banyak bahan lain yang bahkan tidak dapat disebutkan namanya oleh Feng Hao. Hanya klan di kota kekaisaran yang mampu melakukan kemewahan seperti itu. Samar-samar, Feng Hao merasa aula ini tidak sesederhana kelihatannya. Bahan yang tidak diketahui itu sepertinya digunakan untuk membangun formasi misterius. Tentu saja, itu belum diaktifkan, jadi Feng Hao tidak dapat mengetahui fungsi spesifik dari formasi ini. Namun, karena dibangun dengan uang yang begitu besar, hal itu tidak mudah. Ada sebuah pelakat di pintu masuk aula, dengan hanya satu kata di atasnya, Feng. Ini adalah aula konferensi klan Feng, area inti klan Feng. Setiap acara klan besar diadakan di alun-alun di depan aula ini. Masuk. Ketiga lelaki tua itu berdiri di samping, memberi isyarat agar Feng Hao masuk. Berderak. Feng Hao meletakkan satu tangan di pintu dan mengerahkan sedikit kekuatan. Pintu berat itu perlahan terbuka. Dia melangkah masuk dan pintu tertutup secara otomatis. Di dalam aula utama yang luas, hanya ada satu orang yang berdiri di sana. Punggungnya menghadap Feng Hao, sosoknya tinggi dan kokoh, dan punggungnya lurus sempurna. Berdiri di sana, dia seperti gunung yang mengjulang tinggi, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aura yang mengintimidasi. Merasakan aura menakutkan menyerang wajahnya, Feng Hao mau tidak mau merasakan rambutnya berdiri tegak. Otot-ototnya menegang dan bahkan pernapasannya menjadi lebih hati-hati. Menabrak. Petik dua. Yang terjadi selanjutnya adalah tekanan yang lebih besar lagi. Itu seperti gelombang laut yang mengamuk, mengeluarkan suara ombak saat melonjak menuju Feng Hao. Feng Hao tidak ragu-ragu. Dia mengaktifkan kitab suci kondensasi darah dan mengaktifkan vena kaisar dalam darahnya. Kekuatan bintang mengalir ke seluruh tubuhnya untuk menahan tekanan besar ini. Dia samar-samar tahu bahwa pria jangkung di depannya ini sedang menguji potensinya. Benar saja, setelah dia menahan gelombang tekanan ini, gelombang tekanan lain yang lebih dahsyat menyapu ke arahnya, dan sepertinya mencoba memaksanya untuk mundur. Hah. Feng Hao mendengus dan menenangkan pikirannya. Matanya dingin, dan niat bertarung yang agung memancar keluar. Dia seperti dewa perang, dan auranya sangat kuat. Dia berani bertarung melawan surga. Saat itu, sage agung berani melawan kaisar agung. Dia telah mewarisi seni pertarungan surga dari sage agung. Pikirannya teguh, dan dia berani melawan kultifator kuat manapun. Niat bertarungnya melonjak. Dia seperti pisau tajam di tengah arus. Kemanapun bilahnya mengarah, gelombang pasang akan terpotong. Tidak peduli berapa banyak ombak yang mengamuk di sekelilingnya, dia seperti batu yang keras kepala, berdiri tegak tanpa terjatuh atau bergerak bahkan setengah langkah. Hmm. Tampaknya merasakan gerakan tidak biasa di belakangnya, pria jangkung itu dengan ringan berseru. Namun, dia tetap tidak berbalik. Setelah beberapa saat singkat, tekanan besar yang tiada taranya keluar dari tubuhnya, dan itu memancarkan banyak riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu tersapu dengan guntur yang teredam, dan air pasang melonjak saat menekan menuju Feng Hao Lin. Ah. Feng Hao berteriak ringan dan dengan gila-gilaan memutar seni pertarungan surga. Matanya tajam dan penuh dengan niat bertarung. Alih-alih mundur, dia malah maju dan mengambil langkah maju. Tekanan yang tak ada habisnya seperti gunung yang runtuh, tapi dia berdiri diam dan terpaku di tanah. Tubuhnya bahkan tidak bergoyang sedikit pun. Sebaliknya, dia menganggap ini sebagai kesempatan untuk mengembangkan seni pertarungan surga. Niat bertarung lahir dari hati, dan tidak ada habisnya. Semakin kuat niat bertarung seseorang, semakin kuat pula kekuatannya. Feng Hao hanya memahami dasar-dasar niat bertarung dan belum bisa mewujudkannya. Ini berarti dia bahkan belum melangkah ke gerbang niat bertempur. Sejak dia menguasai seni pertarungan surga, dia belum pernah melawan siapapun. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak bisa mengembangkan seni pertarungan surga. Cara terbaik untuk mengembangkan seni pertarungan surga adalah dengan melawan seseorang yang lebih kuat dari diri sendiri untuk mi niat bertarung di tubuh seseorang. Tentu saja, kesenjangan tingkat kultifasi tidak terlalu besar. Kalau tidak, seseorang hanya akan mendekati kematian. Saat itu, Sage Agung menerima pukulan dari Kaisar Agung dan tidak mati, tapi dia juga terluka parah. Dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Kaisar Agung. Saat itu, dia terlambat memahami seni pertarungan surga dan budidayanya sudah berada di alam Sage. Setelah dia memahami seni pertarungan surga, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyempurnakan seni pertarungan surga. Ini karena dia tidak dapat menemukan lawan yang cocok. Pada akhirnya, dia mati tanpa daya. Namun, Feng Hao berbeda. Dia hanya seorang yang mulia bela diri. Ada banyak orang di dunia yang lebih kuat darinya, jadi dia cocok untuk mengembangkan seni pertarungan surga. Dan saat ini, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Gemuruh. Suara guntur yang teredam bergema terus-menerus dari aula utama, menyebabkan ketiga lelaki tua yang berdiri di depan pintu terkejut. Mata mereka dipenuhi keheranan yang mendalam. Feng Hao hanyalah puncak yang mulia bela diri. Apakah diperlukan pendirian yang kuat? Saat ini, angin dan awan sedang melonjak di aula utama. Gelombang demi gelombang tekanan menyapu Feng Hao seperti tsunami. Pada saat ini, dia telah menghentikan peredaran kitab suci yang membeku salju. Kekuatan bintang-bintang terdiam. Pada saat yang sama, dia juga tidak mengedarkan seni evolusi. Tidak ada sedikitpun fluktuasi energi di tubuhnya. Yang tersisa hanyalah keinginan bertarung yang tak ada habisnya. Ekspresinya serius dan niat bertarungnya sangat menakjubkan. Seluruh tubuhnya seperti pedang tiada taraf, memamerkan ketajamannya. Dia berjalan di tengah gelombang tsunami, membelah semak duri dan duri, maju dengan gagah berani dan berani melawan langit. Penampilan Feng Hao mengejutkan sosok jangkung itu. Dia sudah menggunakan lapisan sane energy. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda ini masih memiliki niat bertarung. Tentu saja, yang tidak dia ketahui adalah jika dia menggunakan setengah untayan sane energy, Feng Hao pasti akan dikalahkan. Namun, dia memilih menggunakan tekanan. Tekanan adalah milik keinginan seseorang, dan niat bertarung terjadi untuk menahannya. Selama niat bertarung Feng Hao tidak padam, dia tidak akan dihancurkan oleh keinginan itu. Bang, bang, bang. Niat bertarung yang melonjak keluar dari tubuh Feng Hao. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, menyebabkan tanah di bawah kakinya bergetar. Dia tidak bergerak sedikitpun dan maju selangkah. Tekanannya semakin kuat, seolah-olah seratus ribu gunung menekannya. Namun, wajahnya masih dingin dan tekadnya tak tergoyahkan. Niat bertarung tanpa akhir dilepaskan dari hatinya, seperti pedang tak berujung yang bisa menembus segalanya. 734 Gemuruh Tekanan seperti tsunami melanda segala arah, mampu menghancurkan segalanya. Namun, dalam gelombang tekanan ini, ada seorang pemuda yang melawan arus. Pada saat ini, dalam tekanan yang tak terbatas ini, Feng Hao telah jatuh ke dalam keadaan misterius. Tidak ada hal lain dalam pikirannya kecuali satu kata. Perang. Bertarung. Semakin besar tekanannya, semakin kuat niat bertarung di dalam hatinya. Semakin banyak tekanan yang dia berikan, semakin kuat jadinya. Setelah beberapa saat, sosok tinggi itu sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Feng Hao. Dia secara bertahap meningkatkan tekanan, mengirimkan gelombang demi gelombang. Saat frekuensi tekanan meningkat, niat bertarung Feng Hao melonjak, menjadi semakin kuat. Dia seperti dewa yang bertarung melawan surga. Hatinya seperti baja dan emas, tanpa rasa takut. Niat bertarungnya sangat mengerikan. Gelombang niat bertarung yang terlihat dengan mata telanjang meledak dari tubuhnya, menghancurkan semua yang ada di depannya. Niat bertarung tanpa akhir lahir dari hatinya. Pada saat ini, peredaran seni pertarungan surga sepertinya telah menjadi naluriah. Akhirnya, ketika Feng Hao hanya berjarak 10 meter dari belakang sosok tinggi itu, tubuhnya sedikit gemetar. Gelombang niat bertarung yang tampaknya telah terwujud keluar dari matanya seperti pilar cahaya, terlihat dengan mata telanjang. Bertarung. Feng Hao berteriak. Dia mengulurkan tangannya dan menebas. Busur niat bertarung yang tampaknya telah terwujud menebas bagian belakang sosok itu. Cila. Niat bertarungnya menembus lapisan tekanan, mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Itu seperti pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Bang. Pada saat ini, sosok yang masih berdiri akhirnya bergerak. Dia menjentikan jarinya sedikit dan energi mengerikan keluar dari ujung jarinya. Itu mengenai bilah melengkung dan langsung memusnahkannya. Perlahan, tekanan di sekitarnya berkurang. Segala sesuatu diaulah besar kembali ke ketenangan aslinya. Adapun Feng Hao, dia masih berdiri di sana dengan ekspresi serius, memancarkan niat bertarung yang sangat tajam. Namun, setelah tekanan dari dunia luar hilang, niat bertarung di matanya perlahan memudar. Kesuksesan. Niat bertarung di mata Feng Hao digantikan oleh keterkejutan. Pada saat ini, dia bisa merasakan ada kekuatan khusus yang mengalir di dalam hatinya saat dia mengedarkan seni pertarungan surga. Itu adalah battle wheel, kekuatan nyata dari battle wheel. Tidak diragukan lagi, ini berarti dia telah melangkah ke dalam gerbang kehendak pertempuran. Mulai sekarang, dia bisa mengendalikan kekuatan battle wheel. Apa yang baru saja kamu gunakan? Feng Zhentian berbalik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pemuda ini telah melampaui ekspektasinya. Awalnya, dia hanya ingin menguji potensi pemuda ini. Namun, pemuda ini mampu menolak hampir 20% saint might miliknya. Dia tidak mengerti bagaimana pemuda ini melakukannya. Kenapa dia masih bisa melepaskan niat bertarung yang begitu kuat di hadapanku, seorang suci. Pertempuran akan. Feng Hao menahan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan tenang. Dia samar-samar menebak identitas pria di depannya. Tidak banyak orang di klan Feng yang bisa membuat ketiga tetua memanggilnya. Niat bertarung. Feng Zhentian tertegun dan tidak mengerti sejenak. N. Feng Hao mengangguk. Cici. Petik 2. Sambil berpikir, seni pertarungan surga diedarkan. Dua gumpalan niat bertarung keluar dari matanya. Aura yang tak tertandingi sangat menakutkan. Ini. Feng Zhentian sedikit tercengang. Saat dia melihat pemandangan ini, dia terdiam. Setelah beberapa saat, matanya berkilat dan dia berseru. Mungkinkah ini Tao of Battle Inten milik petapa yang berperang surga? Itu benar. Feng Hao mengakuinya secara terbuka. Karena dia sudah mengungkapkan niat bertarungnya, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kalau tidak, akan sulit dijelaskan di masa depan. Kamu benar-benar mendapatkan warisan dari Sage Agung. Seru Feng Zhentian, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sage Agung surga yang berperang adalah Sage Agung terkuat di era Purbakala. Tidak ada seorang pun di benua Tianwu yang tidak mengenalnya. Dia juga orang yang secara pribadi dikatakan oleh Kaisar era Purbakala memiliki peluang tertinggi untuk menjadi Kaisar Agung. Bagaimana mungkin Feng Zhentian tidak mengetahui tentang warisannya? Di masa lalu, dia secara pribadi pergi ke makam kuno pertarungan surga. Pada akhirnya, dia kembali dengan kegagalan. Saat itu, Kaisar Vena miliknya telah diaktifkan. Dia tidak kalah di pos pemeriksaan, tapi di tangan Sage Agung. Tebasan mengejutkan itu masih segar dalam ingatannya, dan dia tidak bisa menahannya sama sekali. Sejak saat itu, dia mengetahui maksud sebenarnya dari Great Sage Waring Heavens. The Great Sage membutuhkan seseorang dengan kekuatan tirani, bukan pria yang ingin mencoba peruntungannya. Dao of Battle Will membutuhkan seseorang dengan bakat luar biasa. Jika bakatnya biasa saja, apa yang memberinya kepercayaan diri untuk mengembangkan niat bertarungnya? Bagi orang seperti itu, meskipun dia mewarisi Dao of Battle Will, dia mungkin tidak akan bisa melewati ambang batas. Namun, Feng Hao berbeda. Keyakinannya datang dari teknik bela diri ilusi. Dengan fisik menakjubkan nomor satu, dia tidak takut dan berani bertarung melawan surga. Oleh karena itu, setelah waktu itu, tidak ada murid klan Feng yang pergi ke makam kuno pertarungan surga. Pergi ke sana hanya akan membuang-buang waktu. Dan makam kuno pertarungan surga yang menyebabkan dia kembali dalam kegagalan diperoleh oleh pemuda ini. Feng Zhentian sangat terkejut. Dia sangat jelas bahwa pos pemeriksaan terakhir memerlukan seorang kultifator rilem marsial leluhur puncak untuk membunuh binatang buas puncak rilem marsial mulia. Setelah itu, sosok ilusi akan muncul. Dengan kata lain, pemuda yang tampaknya tidak berelemen ini membunuh seekor binatang buas tingkat tinggi dari alam yang mulia bela diri di makam kuno pertarungan surga dengan budidaya alam leluhur bela diri. Lalu, dia bahkan mengalahkan sosok ilusi itu. Bagaimana ini mungkin? Feng Zhentian tercengang dan terkejut. Matanya berkedip karena ketidakpastian. Dia sangat jelas bahwa pemuda ini telah mengaktifkan kaisar fenanya belum lama ini. Kita harus tahu bahwa seorang kultifator alam leluhur bela diri puncak yang membunuh binatang buas alam mulia bela diri puncak bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Bahkan Feng Zhentian berbakat yang telah mengaktifkan kaisar fenanya memiliki jalan keluar yang sempit dan dia harus mengandalkan ketajaman senjata suci miliknya untuk membunuhnya. Lalu, bagaimana pemuda yang belum mengaktifkan kaisar fenanya ini melakukannya? Hati Feng Zhentian sedang kacau dan dia tidak bisa tenang. Fisik kaisar fenanya secara publik diakui sebagai fisik nomor satu di dunia. Itu melampaui fisik suci bawaan dan fisik ilahi. Kekuatannya tak tertandingi. Bahkan dengan fisik seperti itu, seseorang membutuhkan senjata suci dan keberuntungan untuk mencapainya. Dengan kata lain, pemuda ini memiliki kemampuan untuk mengaktifkan kaisar fenanya dan senjata suci sebelum dia mengaktifkan kaisar fenanya. Semakin Feng Zhentian memikirkannya, semakin dia terkejut. Mungkinkah ada fisik yang melampaui fisik kaisar fenanya di dunia ini? Dia tidak percaya. Namun, mata pemuda di depannya memancarkan niat bertarung. Ini memberitahunya bahwa pemuda ini telah memperoleh warisan pertarungan surga dan telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya? Napas Feng Zhentian bertambah cepat saat dia menatap lekat-lekat ke arah Feng Hao. 735 Senjata Kaisar Setelah merenung sebentar, Feng Hao menebak apa yang ingin dia tanyakan dan katakan secara langsung. Senjata Kaisar Senjata Kaisar Mendengar ini, tubuh Feng Zhentian sedikit gemetar saat keraguan melintas di matanya. Segera setelah itu, dia bertanya dengan cemas, keluarkan pedang pembantai dewa agar aku bisa melihatnya. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya. Sambil berpikir, pedang pembantai dewa yang ada di pusaran esensi bela diri muncul di telapak tangannya. Mendesis Seluruh tubuh pedang pembantai dewa yang lebar itu beriak dengan sinar cahaya putih keperakan. Ia bergoyang perlahan, mengeluarkan suara nyaring yang menggetarkan jiwa. Pedang pembantai dewa, itu benar-benar pedang pembantai dewa. Feng Zhentian berseru dengan wajah penuh kegembiraan. Air mata samar bahkan muncul di matanya. Klan Feng yang kehilangan pedang pembantai dewa seperti balok rumah yang runtuh. Seluruh klan didukung oleh para tetua ini. Lelah, sangat lelah. Mereka harus hidup dalam ketakutan setiap hari. Bahkan ketika mereka tidur, mereka akan mengalami mimpi buruk. Pedang pembantai dewa adalah pilar yang menopang klan besar ini. Itu adalah rezeki spiritual semua anggota klan. Itu tidak mungkin hilang. Feng Zhentian gemetar saat dia mengulurkan tangannya. Lapisan energi bintang samar menutupi telapak tangannya saat dia perlahan meraih gagang pedangnya. Mendesis Merasakan aura kaisar dari telapak tangannya, pedang pembantai dewa langsung meledak dengan cahaya yang cemerlang. Itu mengeluarkan suara yang menusuk telinga seolah-olah akan menembus langit dan bumi. Melihat senjata kaisar di tangannya, air mata Feng Zhentian mengalir di wajahnya. Sudah ribuan tahun, semua anggota klan telah hidup dalam ketakutan selama ribuan tahun. Banyak tetua bahkan tidak bisa menutup mata sebelum mereka meninggal. Mereka terlalu khawatir dengan nasib klan. Sekarang, senjata kaisar akhirnya kembali. Feng Hao melihat semua ini dalam diam. Dia tidak mengatakan apapun. Keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setelah sekian lama, Feng Zhentian akhirnya sadar kembali. Fiuh! Dia menarik nafas dalam-dalam dan menahan emosinya yang gelisah. Dia menyerahkan pedang pembantaian dewa kepada Feng Hao dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pedang pembantaian dewa bisa diserahkan kepadamu. Jika kamu ingin keluar, kamu harus meninggalkan pedang pembantaian dewa di klan Feng dan tidak mengeluarkannya, mengerti. Dia terlalu takut pedang pembantaian dewa akan hilang lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Sebenarnya, Feng Hao tidak menerima pedang pembantaian dewa, tetapi berkata sambil tersenyum, saya merasa pedang pembantaian dewa harus dikendalikan oleh Anda. Lagi pula, dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Itu benar. Melirik Feng Hao, Feng Zhentian menganggupkan kepalanya. Dia tidak berdiri pada upacara dan langsung menyimpan pedang pembunuh dewa ke dalam tubuhnya. Saat ini, dia benar-benar merasa nyaman. Feng Hao hanyalah yang mulia bela diri. Dia tidak cukup kuat untuk mengaktifkan kekuatan pedang pembunuh dewa kaisar. Selain lebih tajam, dia tidak punya kegunaan lain. Dia mungkin juga menggunakan harta spiritual. Juga, dia sudah memiliki segel naga pemakan surga. Persenjataan elit ini adalah benda aneh yang bahkan pedang pembantai dewa pun tidak berani melawannya. Meskipun saat ini hanya pada tahap spirit armament, bagi Feng Hao, itu sudah cukup. Itu benar, karena kamu tidak dapat melepaskan kekuatan kaisar persenjataan, bagaimana kamu membunuh binatang buas itu. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Feng Zhentian mengingat keraguan di hatinya dan bertanya lagi. Ini. Sudut mulut Feng Hao melengkung secara misterius. Sambil berpikir, dia menghilang dari tempatnya berada. Sedetik kemudian, dia berdiri di tempat yang sama lagi, menyebabkan Feng Zhentian tercengang. Ini. Feng Zhentian membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Dengan budidayanya, dia secara alami dapat dengan jelas merasakan bahwa Feng Hao telah menghilang dari ruang ini. Langkah batal. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan ekspresi ketidakpercayaan melintas di matanya. Kamu bisa berjalan di atas kehampaan. Feng Zhentian bertanya dengan heran. Ya. Dengan senyuman di wajahnya, Feng Hao menganggup ringan. Bagaimana ini mungkin? Anda hanya yang mulia bela diri alam keempat. Feng Zhentian menggelengkan kepalanya, tidak mau mempercayainya. Namun, melihat Feng Hao menghilang dari tempatnya, ekspresinya perlahan menjadi tenang. Ini bukanlah teknik penyembunyian khusus. Benar saja, dia telah menghilang. Seorang sage bisa berjalan di atas kehampaan dan menggunakan kekuatannya untuk menembus ruang. Sangat mustahil bagi mereka untuk diam seperti ini. Bakat spasial. Pada saat ini, Feng Zhentian memikirkan Azure Dragon. Di dunia ini, hanya ada satu jenis makhluk hidup yang bisa muncul dan menghilang secara misterius. Itu adalah seekor naga. Kamu punya bakat spasial. Melihat Feng Hao yang sekali lagi muncul di tempat yang sama, Feng Zhentian bertanya dengan susah payah. Bisa dibilang begitu. Namun, itu tidak cukup sempurna. Aku hanya bisa berjalan di atas kehampaan pada awalnya. Feng Hao menganggupkan kepalanya dan berkata perlahan. Setelah melihat penampilan naga hitam kecil di ruang cahaya mengalir, Feng Hao tahu seberapa besar jarak antara dia dan naga asli. Tidak cukup sempurna. Feng Zhentian sedikit terdiam. Dia memandang Feng Hao seolah sedang melihat monster, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Keluarga Feng adalah keluarga kaisar yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Ada banyak orang aneh dan hal-hal aneh yang tercatat dalam buku-buku kuno. Namun, tidak disebutkan seseorang yang memiliki bakat spasial. Anak di depannya pastilah yang pertama dalam sejarah. Dia tidak mengerti bagaimana Feng Hao bisa memilikinya. Sekarang, Feng Zhentian akhirnya mengerti bagaimana Feng Hao melakukannya. Di saat yang sama, dia sangat terkejut dengan berbagai bakat pemuda ini. Selain keturunan kaisar, dia sebenarnya memiliki warisan sage agung, bakat spasial. Memikirkannya saja sudah membuatnya tidak mampu menenangkan keterkejutan di hatinya. Anak ini terlalu menentang surga. Bakat seperti ini membuatnya cemas dan tak tertandingi. Feng Zhentian, juga pemimpin klan saat ini. Setelah Feng Zhentian menenangkan keterkejutan di hatinya, dia berkata sambil tersenyum. Feng Hao menyapa pemimpin klan. Wajah Feng Hao tenang saat dia membungkuk dan berkata, Haha, bagus. Feng Zhentian sangat gembira dan bersorak keras. Dia bukannya tidak puas dengan pemuda di depannya ini. Dia berbakat dan ini adalah berkah dari keluarga Feng. Dia percaya bahwa pemuda ini pasti akan menjadi pilar keluarga dan melampaui dirinya. Berderak. Dia melambaikan tangannya dan pintu terbuka secara alami. Ketiga tetua masuk dengan senyuman di wajah mereka. Setelah itu, mereka bertiga mengobrol dengan gembira. Feng Hao juga bertanya tentang waktu kompetisi 100 klan Ras Barbar. Itu adalah bulan ketiga setelah tantangan di kota Kekaisaran. Masih ada lima bulan dari sekarang. Ini memang masih sangat pagi. Aliansi Radiance ini jelas bukan kekuatan yang sederhana. Setelah Radiance Alliance disebutkan, ekspresi Feng Zhentian menjadi serius. Tidak hanya keluarga Feng, tetapi tiga keluarga lainnya di kota Kekaisaran juga tidak memiliki petunjuk apapun tentang kekuatan ini. Mereka bahkan tidak dapat mengetahui asal-usulnya dan tidak mengetahui seberapa dalam fondasinya. Kekuatan yang tidak diketahui seperti itu tidak hanya membuat keluarga Feng tidak nyaman, tetapi keluarga lainnya juga sangat cemas. 736 Sebuah kekuatan yang bahkan klan keluarga Kota Kekaisaran tidak dapat mengetahuinya. Dapat dilihat bahwa Radiance Alliance tidaklah sederhana. Kita harus tahu bahwa meskipun keempat vaksi memiliki tingkat pemahaman tertentu satu sama lain, mereka tidak tahu apa-apa tentang Radiance Alliance. Oleh karena itu, meskipun tiga vaksi lainnya ingin mengambil tindakan terhadap Radiance Alliance, mereka menahan diri karena alasan ini. Karena tidak ada yang tahu apakah itu domba atau harimau. Kalau itu domba, tidak apa-apa. Mereka bisa dengan mudah menyembelih dan memakan dagingnya. Namun, jika itu adalah harimau, meskipun mereka membunuh harimau tersebut, mereka tetap akan digigit oleh harimau tersebut. Ini bukan yang mereka inginkan. Semuanya didasarkan pada manfaat. Mendengarkan penjelasan Feng Zhentian, wajah Feng Hao dan ketiga lelaki tua itu tenggelam. Radiance Alliance tidak pernah melakukan apapun yang mereka tidak yakini. Hal ini membuat mereka sedikit tidak nyaman. Namun, sekarang senjata kaisar telah kembali, tidak perlu khawatir. Karena, meskipun Radiance Alliance memiliki senjata kaisar, jika mereka bertarung, mereka akan menderita kerugian besar. Bertarung sampai mati tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Terlebih lagi, jika mereka memperlihatkan kekuatan mereka dan tiga keluarga lainnya merasa terancam, mereka pasti akan dibunuh. Feng Hao, di masa depan, kamu akan menjadi murid inti. Kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari alam aura kaisar. Saat dia berbicara, Feng Zhentian membalik tangannya dan mengeluarkan liontin giyok bulan perak dan melemparkannya ke Feng Hao. Terima kasih, Patriarch. Feng Hao dengan senang hati menyimpan liontin giyok bulan perak dan mengucapkan terima kasih. Alam aura kaisar lebih bermanfaat bagi mereka yang memiliki vena kaisar. Lebih mudah menyerap kekuatan bintang di sana. Peningkatan pesat semacam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilupakan oleh Feng Hao. Jika dia bisa melakukannya lagi, bukan tidak mungkin dia bisa menerobos ke ranah raja bela diri. Feng Hao, sisa-sisa leluhur Feng Ni ada bersamamu, kan? Wajah Feng Zhentian merosot dan dia bertanya dengan nada bersalah. Ya. Feng Hao menganggup dan berdiri. Setelah meletakkan selapis kulit binatang di atasnya, dia dengan hati-hati meletakkan sisa-sisa Feng Ni di atasnya. Feng Zhentian memberi hormat kepada leluhur. Feng Yun memberi hormat kepada leluhur. Feng Zhentian dan ketiga lelaki tua itu berlutut dan bersujud sembilan kali ke arah kerangka itu. Sisa-sisa leluhur Feng Ni harus dikuburkan secara megah. Ketiga lelaki tua itu berdiri dan berkata, Tentu saja. Feng Zhentian menganggup, alisnya sedikit berkerut. Dia melirik Feng Hao dan berkata dengan nada yang rumit, Namun, karena para tetua membuat kesalahan dalam penilaian mereka, nenek moyang kita harus menanggung kesalahannya. Saya pikir, mengapa kita tidak melakukannya pada hari setelah kita mengalahkan aliansi bersinar. Tidak apa-apa juga. Ketiga tetua itu mengangguk. Semuanya terserah padamu, Patriark. Feng Hao berkata dengan penuh terima kasih. Mengambil persenjataan kaisar dan menyebabkan klan Feng jatuh ke dalam kehancuran memang merupakan kesalahan Feng Ni. Namun, Feng Zhentian mampu mengabaikan semua ini. Ini berarti dia adalah orang yang murah hati dan anggota keluarga yang berkualitas. Masalahnya telah diselesaikan. Feng Hao kembali ke lembah Sungai Jernih. Dalam beberapa hari berikutnya, dia tinggal di halaman untuk menemani King Wu dan King Meng kecil. Hari-harinya sangat manis. Wu Er, tubuh racun tertinggi menger. Alis Feng Hao sedikit berkerut saat dia melihat King Meng kecil, yang sedang bermain dengan kiyu-kiyu kecil di halaman. Pada dasarnya aku sudah menyiapkan yang biasa dan langka. Apalagi aku sudah menggunakannya. Hanya saja. King Wu mengerutkan alisnya dan memandang Feng Hao. Jangan khawatir, Beimang mangsyuk sudah ada di tanganku. Feng Hao tersenyum padanya untuk menghiburnya. Kamu, benar-benar memasuki tanah terlarang Beimang. Mulut kecil King Wu terbuka sedikit dan ekspresinya terkejut. Tentu saja, menurutmu apakah biarawan Beimang akan terbang dan mendarat di tanganku? Feng Hao berkata dengan nada menggoda sambil dengan santai menggaruk hidungnya. Pada saat yang sama, dia memikirkan pria parubaya yang menyelamatkannya di lautan racun. Dia tidak mengerti siapa pria parubaya itu dan mengapa dia muncul begitu tiba-tiba. Mengapa dia menyelamatkannya? Apakah itu disengaja atau tidak? Saat dia berbicara, Feng Hao menyerahkan kotak berisi Beimang mangsyuk kepada King Wu. Melihat kotak di tangannya, King Wu agak terdiam. Meskipun dia mengerti bahwa pemuda ini adalah monster, terlalu aneh baginya untuk memperlakukan tanah terlarang sebagai bukan apa-apa. Bukan. Tidak apa-apa jika dia memasuki tanah terlarang dan keluar hidup-hidup, tapi sekarang ada dua orang. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan? Mungkinkah ini keberuntungan? Kekuatan. Pemuda ini memiliki kekuatan untuk memasuki tanah terlarang. Hati King Wu bergetar dan matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Semua orang tahu bahwa hanya Kaisar Agung yang bisa memasuki berbagai negeri terlarang di dunia. Bahkan orang suci agung di zaman dahulu hanya akan menghadapi jalan buntu setelah masuk. Tapi sekarang, pemuda ini memiliki kekuatan Kaisar Agung. Masih ada beberapa raja racun. Saya pikir leluhur Feng Heng seharusnya mengumpulkan sebagian besar dari mereka. Saya akan pergi ke alam esensi Kaisar besok untuk menanyakannya. Feng Hao tersenyum tipis dan melanjutkan. Selama biarawan Beimang terkumpul, sisanya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Oke. King Wu sedikit menahan keterkejutan di hatinya, menganggup dan menyimpan kotak itu. Wah. Nada suara Feng Hao menjadi suram dan dia bertanya dengan suara yang sedikit bergetar, bisakah menger menahan rasa sakit karena racun yang melahap tubuhnya? Ini juga yang paling dia khawatirkan dan juga yang paling dia rasakan bersalah. Rasa sakit karena melahap tubuhnya. King Wu tertegun dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana rasa sakit ini bisa dikurangi? Apa yang kamu butuhkan? Saya akan menyiapkannya sekarang. Melihat dia menggelengkan kepalanya, Feng Hao berkata dengan cemas. Tidak dibutuhkan. King Wu masih menggelengkan kepalanya. Melihat Feng Hao sangat mengkhawatirkan King Meng kecil, dia merasa hangat di hatinya dan menjelaskan, Meng, Er. Dia makan racun sebagai camilan setiap hari. Hah. Feng Hao tidak bereaksi sejenak. Lalu, matanya melebar dan dia berkata dengan heran, dia memakannya sebagai camilan. Ya, paling-paling itu camilan yang pahit. King Wu menganggup dan berkata, Meng, Er memiliki tubuh racun tertinggi. Racun adalah atributnya, jadi dia tidak akan merasakan sakitnya melahap tubuhnya karena dia bisa menguasai kemampuan racun tertinggi sebelum dia mengolah tubuhnya. Ini. Wajah Feng Hao penuh keheranan. Ini benar-benar berbeda dari dugaannya. Di saat yang sama, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia memikirkan pusaran khusus di tubuh Little Meng, Er. Pusaran yang sangat mirip dengan Void Martial Vortex. Racun adalah atributnya. Lalu, bukankah atributnya adalah Void Martial? Selama dia mengintegrasikan semua racun di dunia, Meng, Er akan mampu menguasai kemampuan racun tertinggi. King Wu berkata dengan penuh semangat. Kata-katanya membuat hati Feng Hao bergetar. Feng Hao hampir yakin bahwa King Meng kecil dan dia memiliki fisik khusus yang sama, yang sangat sulit dikendalikan. Sama seperti Feng Hao, hingga saat ini, dia masih belum tahu bagaimana cara menguasai Void Martial. Tapi sekarang, kata-kata King Wu membuatnya mengerti banyak hal. Badan racun tertinggi memerlukan integrasi semua racun di dunia. Lalu, apa yang dibutuhkan oleh Void Martial? Racun. 737. Hampir semua penguasa Void sebelumnya dibunuh oleh Void Martial Vortex. Mereka mati dengan cara yang sangat tidak berguna karena mereka tidak mengerti cara mengendalikan Void Martial Vortex. Beberapa penguasa Void Martial Vortex yang kuat bahkan menggabungkan kristal ganjil dari delapan atribut di dunia, tetapi mereka masih tidak dapat mengendalikan Void Martial Vortex. Lalu, apa yang dibutuhkan oleh Void Martial Vortex? Tatapan Feng Hao tertuju pada Little QQ yang berlari dengan malas. Dia percaya monster kecil ini pasti tahu apa yang diperlukan untuk mengendalikan Void Martial Vortex. Hal ini memungkinkan dia untuk menyempurnakan esensi jiwa kilin api untuk mendapatkan bakat kekuatan, menyempurnakan esensi jiwa penyuguntur untuk mendapatkan arai kura-kura hitam, dan menyempurnakan esensi jiwa naga hampa untuk mendapatkan bakat spasial. Ketiga talenta ini harusnya terkait erat dengan kendali Void Martial Vortex. Namun, Feng Hao tidak memahami manfaat apa yang akan diberikan ketiga talenta ini dalam mengendalikan Void Martial Vortex. Setidaknya, dia tidak merasakan hubungan antara ketiga talenta ini dan Void Martial Vortex. Seperti yang dikatakan si King Wu, King Meng kecil memiliki badan racun tertinggi. Yang dia butuhkan adalah perpaduan semua racun di dunia. Setelah menggabungkan semua racun di dunia, King Meng kecil akan mampu mengendalikan badan racun tertinggi. Namun, ketiga talenta ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Void Martial Vortex. Ini membuatnya merasa sedikit berkonflik. Mungkinkah Void Martial Vortex merupakan kombinasi dari ketiga talenta ini? Mari kita tidak membicarakan hal ini dulu. Mengapa energi biru dari manik biru, kekuatan bintang-bintang, dilahap oleh Void Martial Vortex? Mungkinkah Void Martial Vortex juga merupakan kombinasi dari keduanya? Setiap ketegangan membuat Feng Hao pusing karena hingga saat ini, dia masih belum mengerti apa yang dibutuhkan Void Martial Vortex. Namun, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, dia hanya bisa memilih untuk maju. Kalau tidak, hanya kematian yang menantinya. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat Feng Hao tidak berbicara lama, King Wu bertanya dengan lembut. Tentu saja aku baik-baik saja. Feng Hao kembali sadar dan menganggup dengan senyuman di wajahnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkan Su Wu, dia tahu bahwa King Meng kecil tidak akan mengalami masa kecil yang buruk. Hatinya yang khawatir akhirnya tenang. Pada saat yang sama, dia juga menantikan untuk melihat betapa kuatnya mimpi biru kecil setelah menguasai badan racun tertinggi. Mungkin bahkan fisik keturunan kaisar miliknya tidak bisa dibandingkan. Lagi pula, bahkan seorang kaisar belutlin fisik tidak bisa memasuki tanah terlarang Beimang. Dalam beberapa hari terakhir, di dalam kam utama klan Feng, ada berita bahwa seseorang dengan garis keturunan kaisar telah muncul di lembah sungai jelas. Apalagi itu adalah seorang pria muda. Berita ini semakin menyebar. Segera, seluruh klan menjadi gempar. Setiap orang yang mendengar ini terkejut. Orang-orang dari garis keturunan kekaisaran terlalu penting bagi klan Feng. Oleh karena itu, semua anggota klan sangat berkonflik. Mereka tidak tahu sikap seperti apa yang seharusnya mereka miliki terhadap orang dari garis darah kekaisaran ini. Yang aneh adalah tidak ada seorang pun dari level Grand Elder yang keluar untuk mengungkapkan pendirian mereka. Ini membingungkan semua anggota klan yang sedang menunggu kabar. Mungkinkah para tetua agung berencana untuk menyerah pada orang dengan garis darah kekaisaran ini? Tidak ada yang mengerti apa yang dipikirkan para tetua senior. Namun, semakin sedikit orang yang datang untuk memprovokasi Clear River Valley. Hal ini membuat para murid lembah sungai jernih jauh lebih tenang. Astaga! Ruang terdistorsi, dan Feng Hao keluar. Fiu! Petik 2 Melihat langit berbintang, Feng Hao menghela nafas dengan lembut. Matanya bersinar dengan sedikit gairah. Astaga! Astaga! Mata ungunya berbinar. Feng Hao mulai mencari keberadaan Feng Heng. Tidak lama kemudian, dia menemukan lokasi Feng Heng. Menarik mata ungunya, dia melangkah ke arah itu. Huff! Aku sangat marah. Feng Yu terkutuk itu. Setelah beberapa langkah, seorang gadis muda berbaju hijau berjalan melewatinya dengan pipi menggembung. Melihat penampilannya, dia pasti dipermalukan di suatu tempat. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Namun, dia merasa pasti pernah melihat gadis ini di suatu tempat sebelumnya. Setelah berpikir sebentar, dia teringat. Itu di kediaman tiga tetua. Hai! Berhenti di sana! Suara jernih seperti air mengalir terdengar di belakangnya. Feng Hao menghentikan langkahnya. Apakah kamu menelponku? Melihat gadis muda yang marah di depannya, Feng Hao mau tidak mau bertanya. Omong kosong, apakah ada orang lain di sini? Feng Ni memutar matanya kesal saat bertanya padahal dia sudah tahu jawabannya. Aku mengenalimu. Namamu Feng Hao? Kan? Itu benar. Feng Hao mengangguk. Dia sedikit bingung. Eh, kamu adalah Marsial Honorable Peringkat 4. Melirik pemuda di depannya, Feng Ni menyadari bahwa pemuda di depannya telah naik tiga peringkat dari alam kehormatan bela diri pertama dalam kurun waktu beberapa bulan. Pada saat itu, cahaya terang bersinar di matanya dan kedua gigi taringnya terlihat. Dia berlari ke depan dan menarik lengan Feng Hao, bantu aku. Bantuan apa? Feng Hao punya firasat buruk di hatinya. Setuju dulu. Feng Ni cemberut dan matanya yang cerah tertutup lapisan kabut. Seolah-olah dia akan menangis jika Feng Hao tidak setuju. Dia terlihat sangat menyedihkan. Ini. Feng Hao merasakan sakit kepala, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berkata, baiklah, saya setuju. Benar-benar, itu hebat. Kabut di mata Feng Ni menghilang dan senyum kesuksesan melintas di wajahnya. Dia menarik Feng Hao dan berlari menuju halaman. Halaman ini antik dan sepertinya sudah ada sejak lama. Itu juga merupakan bangunan terbesar di alam esensi kaisar. Ada tiga kata yang tergantung di pintu halaman, Refined Martial Hall. Hah, hehehe, ha. Saat dia mendekat, Feng Hao bisa mendengar suara perkelahian dan beberapa teriakan datang dari dalam. Mungkinkah? Memikirkan kemungkinan, kulit kepala Feng Hao menjadi mati rasa. Orang ini pasti memperlakukannya sebagai petarung bebas. Siapa lagi yang berani muncul? Saat dia masuk, Feng Hao mendengar suara arogan dan tidak dewasa. Mengangkat kepalanya untuk melihat, dia melihat seorang pemuda tampan berpakaian putih berdiri di arena terbesar. Dia berteriak dengan cara yang agak arogan, matanya dipenuhi dengan arogansi. Feng Ni Sekilas, tatapan pemuda itu tertuju pada Feng Ni dan Feng Hao, yang baru saja masuk. Dia melompat dari panggung dan langsung berjalan menuju mereka berdua. Ketika dia melihat Feng Hao benar-benar memegang tangan Feng Ni, wajah aslinya yang arogan tenggelam. Siapa kamu? Dia bertanya pada Feng Hao dengan nada menghina. Feng Hao, bantu aku mengalahkannya. Hajar orang ini. Sebelum Feng Hao dapat berbicara, Feng Ni menunjuk pemuda itu dan berkata kepada Feng Hao. Jelas sekali kemarahannya disebabkan oleh pemuda di depannya. Seperti yang diharapkan. Feng Hao tersenyum pahit di dalam hatinya. Seperti yang diduga, dia ditangkap sebagai petarung bebas. Kalahkan aku. Pemuda sombong itu ibarat tikus yang ekornya diinjak. Dia berteriak dengan wajah merah, mungkinkah dia yang mulia bela diri alam keempat dengan dua budidaya jeroan. Meskipun dia masih muda, dia bisa melihat sekilas budidaya Feng Hao. Jelas sekali bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. 738. Perhatian semua orang tertuju pada teriakan pemuda itu. Sebagian besar mata mereka dipenuhi keheranan. Karena tidak banyak orang seumuran yang berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan pemuda ini. Karena pemuda ini adalah tubuh keturunan kaisar termuda dari klan Feng, Feng Yu. Oleh karena itu, meskipun ada seseorang yang lebih kuat darinya, siapa yang berani menindasnya? Mereka semua telah menyaksikan kecepatan pertumbuhan tubuh keturunan kaisar. Feng Yu baru berusia 16 tahun, tetapi kekuatannya sudah berada di puncak alam kehormatan bela diri. Dia hanya selangkah lagi dari alam raja bela diri. Alam kehormatan bela diri keempat level 2, dan dia tidak memiliki atribut. Setelah melihat budidaya Feng Hao, sebagian besar orang mendesis. Bagaimana orang biasa bisa mengalahkan Feng Yu, yang memiliki tubuh keturunan kaisar? Terlebih lagi, wilayah kekuasaannya satu tingkat lebih rendah dari wilayah Feng Yu. Itu bahkan lebih mustahil lagi. Tubuh keturunan kaisar hampir tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Oleh karena itu, menurut mereka, tidak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh. Faktanya, Feng Ni juga sedikit cemas. Namun, akhir-akhir ini, kakek buyut dan nenek buyutnya selalu membicarakan Feng Hao, dan mereka bahkan menyebutnya sebagai harapan kebangkitan klan. Harapan kebangkitan klan, kekuatannya tidak boleh buruk kan? Kamu tidak takut pada orang ini, kan? Melihat Feng Hao tidak berbicara lama, Feng Ni bertanya dengan suara rendah. Wajah kecilnya sangat jelek. Bukankah ini menunjukkan wajah pria sombong di depannya? Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Wajah kecilnya mengempis, dan matanya berkaca-kaca. Dia terlihat sangat menyedihkan. Ini. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Ia juga berada dalam dilema dan tidak tahu harus menjawab apa. Feng Ni, ahli super yang kamu cari tidak mungkin orang ini, kan? Feng Yu memandang Feng Hao dari atas ke bawah dan bertanya dengan nada sedikit mengejek. Baru saja, Feng Ni pergi dalam keadaan marah dan meninggalkan kata-kata kasar. Sekarang setelah dia menyebutkannya, wajah kecil Feng Ni menjadi lebih jelek. Haha. Melihatnya seperti ini, Feng Yu langsung tertawa terbahak-bahak dan dengan bangga berteriak, inikah yang disebut ahli super? Apakah kamu percaya aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu jari? Set. Kerumunan di sekitarnya juga tak henti-hentinya mencemoh, menikmati kemalangan Feng Ni. Hal ini menyebabkan mata Feng Ni memerah, dan dihendak berlari menuju pintu, tetapi tangannya ditahan. Dia berbalik dan menatap Feng Hao yang tersenyum karena terkejut. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Wajah Feng Hao tenang saat dia berbicara dengan senyum tipis di wajahnya. Kata-katanya segera menyebabkan tawa Feng Yu tiba-tiba terhenti. Keributan di tempat kejadian juga meredah ketika banyak tatapan memandangnya dengan takjub. Apa katamu? Wajah Feng Yu tenggelam, matanya berkedip-kedip dengan cahaya ilahi, dan nadanya sangat tidak bersahabat. Cobalah. Ekspresi Feng Hao tidak berubah sama sekali saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Sedikit ejekan muncul di matanya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Jangan bilang, kamu tidak berani. Saya tidak berani. Feng Yu tiba-tiba melompat, wajahnya memerah, dan dia berteriak, aku pasti akan membuatmu membayar. Setelah mengatakan itu, dia bergerak dan langsung melompat kembali ke arena. Anda, petik 2. Mulut kecil Feng Ni terbuka sedikit saat dia memandang Feng Hao dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, dia pasti tidak bisa meremukkanku sampai mati hanya dengan satu jari. Feng Hao tersenyum padanya. Lagi pula, aku sudah menjanjikan sesuatu padamu. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Aduh. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia muncul di arena, berdiri di hadapan Feng Yu. Aduh. Seorang lelaki tua di pinggir arena melihat pemandangan ini. Dia melambaikan tangannya, dan lapisan penghalang tipis menyelimuti seluruh arena. Arena ini terbuat dari bahan hitam yang tidak diketahui. Sangat keras dan dingin saat disentuh. Ketika Feng Hao berdiri di arena, dia menyadari kelainan di bawah kakinya. Dia melangkah sedikit, dan tiba-tiba ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia benar-benar merasa bahwa meskipun dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu menghancurkan arena ini. Namun, setelah beberapa saat, dia mengerti. Ini adalah tempat latihan para murid inti keluarga Feng. Jika arenanya tidak cukup keras, bukankah harus diperbaiki seratus kali sehari? Aduh. Wajah Feng Yu dingin, dan dia sangat serius. Dia bergerak, mengayunkan tinjunya yang berwarna putih keperakan, langsung menghantam Feng Hao. Temperamen seperti ini membuat Feng Hao diam-diam mengangguk. Sambil berpikir, kitab suci kondensasi darah mulai beredar, dan energi bintang di dalam pusaran bela diri ilusi segera melonjak. Tanpa ragu-ragu, dia sedikit berjongkok dan menyerang seperti binatang buas. Tinjunya membawa suara angin dan guntur saat langsung menghadapi serangan itu. Bang! Kedua tinju itu dibombardir dengan keras di depan mata semua orang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan angin kencang bersiul menyapu sekeliling. Ketuk-ketuk-ketuk. Kekuatan itu tiba-tiba meledak, dan keduanya mundur lima atau enam langkah sebelum berhenti. Bagaimana ini mungkin? Penonton tercengang. Mata banyak orang hampir melotot, dan mereka tidak dapat mempercayai fakta yang ada di depan mereka. Tria tanpa atribut di depan mereka sebenarnya setara dengan Feng Yu, yang memiliki tubuh keturunan kaisar. Penonton terdiam. Semua orang terdiam saat ini. Bahkan lelaki tua di sisi arena memandang Feng Hao dengan heran. Di kejauhan, Feng Ni, yang menutupi wajah kecilnya dengan tangannya, tidak tahan melihatnya lagi. Pada saat ini, tangannya juga terkulai ke bawah, dan matanya yang cerah penuh dengan ekspresi tidak percaya. Dia benar-benar bertahan. Semua orang yang berdiri di sini sangat jelas tentang kekuatan bintang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia sama sekali. Bahkan mereka yang sudah memiliki energi kristal ganjil tingkat tertinggi masih jauh dari mampu menandinginya. Namun, sekarang di depan mereka, kekuatan bintang sebenarnya ditentang oleh energi tanpa atribut. Melihat tinjunya sendiri, Wind Whisper juga terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Dia bisa merasakan bahwa energi yang berasal dari tinju Feng Hao sebenarnya sama dengan miliknya. Kamu memiliki tubuh keturunan kaisar. Dia berseru. Tiba-tiba, pemandangan itu begitu sunyi hingga terdengar suara pindrok. Semua orang memandangnya dengan kaget, tidak mengerti mengapa dia mengatakan itu. Sepertinya begitu. Feng Hao tersenyum sedikit, mengangguk, dan mengakuinya secara langsung. Dimanapun, kekerasan adalah cara terbaik dan tercepat untuk menyelesaikan masalah. Saat ini, dia juga ingin menguji seberapa tinggi kemampuannya. Feng Yu di depannya ini, sebagai keturunan kaisar keluarga Feng, memiliki kekuatan bintang-bintang, dan wilayah kekuasaannya bahkan lebih tinggi daripada miliknya. Lawan seperti itu adalah yang dia inginkan. Desis. Petik 2. Dia langsung mengakuinya. Seketika, suara orang yang menghirup udara dingin terdengar. Keheranan bercampur dengan keheranan ketika semua orang memandangnya dengan kaget. Orang tanpa atribut ini sebenarnya juga memiliki tubuh keturunan kaisar. 739. Itu hanya sebuah konstitusi tanpa atribut apapun. Bagaimana itu bisa berubah menjadi badan keturunan kaisar? Mereka tidak mengerti. Ketika mereka melihat sosok tampan itu lagi, mereka menemukan bahwa itu masih merupakan tubuh keturunan kaisar. Mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi tidak mungkin dia bisa melawan kekuatan bintang-bintang dengan tubuh asal bela diri. Satu-satunya kemungkinan adalah dia memiliki energi yang melebihi kekuatan ilahi. Ini memang benar. Feng Ni membuka mulutnya dengan manis. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa kakek buyut dan nenek buyutnya sangat menghargai pemuda ini. Bang! Orang ini sebenarnya memiliki keturunan kaisar. Dengan ini semuanya bisa dijelaskan. Orang-orang dengan garis darah kaisar memang merupakan harapan dan pilar keluarga. Bahkan dengan fisik suci bawaannya, dia tidak bisa melawan mereka. Setidaknya, dibandingkan dengan Feng Yu, dia belum pernah menang sekalipun. Setelah beberapa saat, matanya dipenuhi kegembiraan. Dia melompat dan berteriak, Feng Hao, kerja bagus. Hajar dia, pukul dia. Teriakan seperti itu menyebabkan sudut bibir semua orang bergerak-gerak tak terkendali. Kedua setan kecil ini seharusnya tidak bersama. Mereka mulai berkelahi begitu mereka bertemu. Yang satu memiliki tubuh keturunan kaisar, yang lainnya memiliki fisik suci bawaan. Bakat mereka berdua berada di atas rata-rata. Mereka sudah berada di puncak marsial yang mulia di usia yang sangat muda. Mereka pasti akan menjadi tetua keluarga. Namun, setiap kali mereka bertarung, Feng Ni selalu berada dalam posisi yang sedikit dirugikan. Energi suci bawaan masih sedikit kalah dengan kekuatan bintang. Namun, sekarang berbeda, Feng Ni melihat cahaya. Kemunculan tiba-tiba tubuh keturunan kaisar mengejutkan semua orang. Mereka tidak mengerti dari mana pemuda aneh ini berasal. Namun, ketika mereka ingat bahwa dia dibawa ke sini oleh Feng Ni, mereka sedikit mengerti. Mungkin, dia adalah kartu truf keluarga yang tersembunyi. Bagaimanapun, kakek Buyut Feng Ni adalah tetua ketiga dalam keluarga. Kalau dipikir-pikir seperti ini, itu sangat mungkin. Kalahkan aku. Sudut mulut Feng Yu bergerak-gerak, dan wajahnya menjadi gelap. Perlahan, sepasang matanya menjadi jernih, seperti tirai bintang, jauh, dalam, dan tak terbatas. Menabrak. Petik 2 Kekuatan bintang berwarna putih keperakan meledak dari tubuhnya seperti banjir, menciptakan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Auranya bergema dan menyebar ke seluruh penonton, mengejutkan semua orang. Ukul dia. Jangan lupa bahwa wilayah kekuasaannya satu tingkat lebih tinggi daripada Feng Hao. Kamu ingin mengalahkanku? Bermimpilah. Dia seperti dewa perang bintang. Kata-katanya sedingin es, nyaring, dan kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan gelombang cahaya yang dapat merenggut jiwa orang lain. Dia memiliki fisik keturunan kekaisaran, dia sombong. He he, benarkah? Ekspresi Feng Hao berubah serius saat matanya perlahan menjadi jernih. Namun, salah satu matanya berwarna putih keperakan sedangkan yang lainnya berwarna biru tenang. Matanya yang berwarna ganda sangat aneh. Menghadapi lawan dengan kultivasi yang lebih tinggi dan teknik bela diri yang lebih baik darinya, Feng Hao tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Auranya seperti pisau tajam. Dalam gelombang energi ini, dia tidak bergerak sama sekali. Tinju pengumpul bintang. Wajah Win Whisperer menjadi dingin. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi. Dia mengangkat tinjunya dan mengeluarkan energi seperti spiral yang bersiul dan menghantam Feng Hao. Lengan kilin. Sambil berpikir, lengan kanan Feng Hao membengkak. Pakaiannya terkoyak dan potongan daging menari-nari di udara. Otot-ototnya, yang membengkak hingga ekstrim, pecah. Namun, yang aneh adalah tidak ada darah yang keluar. Di bawah tatapan heran semua orang, potongan daging yang pecah perlahan berubah menjadi potongan sisik tajam. Gemuruh. Otot-ototnya gemetar dan suara gemuruh terdengar. Aura kejam masih melekat. Lengan ini seperti binatang buas kuno yang hidup kembali, melahap jiwa manusia. Saat ini, bahkan lelaki tua di sisi arena tidak bisa tetap tenang. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Reaksi sebagian besar penonton sama dengan reaksinya. Mereka terdiam untuk waktu yang lama. Feng Ni mengulurkan tangannya yang putih dan halus dan dengan lembut menutupi mulut kecilnya yang lucu. Matanya yang cerah terbuka lebar dan dia benar-benar lupa menyemangati lawannya. Tinju Guntur. Feng Hao juga tidak ragu-ragu. Dua jenis energi di tubuhnya melonjak. Kekuatan gravitasi Guntur delapan melonjak dan mengembun di ujung tinjunya. Dia langsung menghancurkannya. Gemuruh. Dua tinju, satu besar dan satu kecil, saling bertabrakan dengan keras. Suara keras terdengar dan seluruh elit Marsial Hall tampak bergetar bersamanya. Cahaya menyilaukan muncul dari antara kedua tinju, memaksa semua orang menyipitkan mata. Angin kencang bersiul dan tidak berhenti dalam waktu lama. Pada penghalang di sekitar arena, jejak-jejak mengerikan tergambar, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Hal ini menyebabkan mereka yang terlalu dekat dengannya mundur beberapa langkah. Melihat situasi di arena, pipi setiap murid meneteskan keringat dingin. Mata mereka terbuka lebar dan mulut mereka terbuka dan tertutup. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Feng Yu mundur delapan langkah besar. Namun, pria aneh ini hanya mundur lima langkah. Desis. Petik dua. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ini jelas merupakan ranah yang lebih tinggi dari Feng Yu, tapi dia benar-benar kalah. Bagus sekali. Setelah beberapa saat, Feng Yu bereaksi dan langsung melompat dan berteriak. Wajah kecil dan imutnya penuh kegembiraan. Kalahkan dia dengan keras. Kamu harus mengalahkannya dengan keras. Akhirnya, dia melihat pria yang penuh kebencian itu dikalahkan. Di arena, ketika Feng Yu mendengar teriakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit merah dan amarahnya melonjak. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong energi bintang di tubuhnya, mengeluarkan gelombang suara yang begelombang. Saya tidak percaya. Wajahnya dingin dan dia mengatupkan giginya. Dia segera berlari dan mengangkat tinjunya. Energi di sekitar tubuhnya berputar seperti spiral, mengeluarkan gelombang suara mengerikan yang menusuk telinga dan menyakitkan. Ini adalah keahliannya, dan kekuatannya sebanding dengan keterampilan bela diri tingkat surga. Feng Ni telah menderita karena tindakan ini berkali-kali. He he. Sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Di tubuhnya, terdengar suara guntur yang teredam. Delapan lapisan guntur bergulir mengembun dan terbentuk. Lengan kilinnya semakin melebar, seolah tidak dapat menahannya dan bisa roboh kapan saja. Suara mendesing. Tubuhnya sedikit berjongkok, seperti binatang buas yang mengintai. Tiba-tiba, seperti sambaran petir, seperti binatang buas yang turun gunung, momentumnya melonjak seperti arus deras. Dia seperti dewa kuno yang ganas, dengan aura kekerasan dan mengerikan yang bisa melahap manusia. Niat bertarung yang tak ada habisnya menyembur keluar dan sekali lagi, dia bertemu dengan Feng Yu. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan lagi. Bagian dalam arena begitu jelas sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat sosoknya. Merasakan tanah yang sedikit bergetar di bawah kaki mereka, semua orang terkejut. Buk, buk, buk. Feng Yu mundur lebih dari 10 langkah besar, sampai ke tepi arena sebelum berhenti. Adapun Feng Hao, dia hanya mundur 3 langkah besar. Pemenangnya telah ditentukan. 740. Bagaimana ini mungkin? Melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa mempercayai mata mereka sama sekali. Seruan dan desahan terdengar di mana-mana di arena. Mata lelaki tua di sisi arena juga dipenuhi dengan keterkejutan. Jika terakhir kali, Feng Yu mungkin tidak siap dan itu adalah kecelakaan. Lalu bagaimana dengan kali ini? Gerakan yang sama, ledakan yang sama, tetapi yang kalah adalah Feng Yu, yang memiliki alam lebih tinggi. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang mengerti. Feng Yu juga sangat tertekan. Dia merasa bahwa apa yang keluar dari tinju Feng Hao bukan hanya kekuatan bintang, tetapi juga jenis energi lain yang tidak kalah dengan kekuatan bintang. Mungkinkah ada dua kekuatan tertinggi dalam tubuh seseorang? Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sama seperti atribut, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki dua atribut. Hal yang sama juga terjadi pada kekuatan tertinggi. Mereka akan saling tolak menolak dan tidak mungkin mereka bisa menyatu. Jika seseorang ingin menggabungkan dua atribut berbeda, hanya akan ada satu hasil. Tubuhnya akan meledak dan mati. Oleh karena itu, Feng Yu tidak mengerti apa jenis energi kedua itu. Jika itu bukan kekuatan tertinggi, bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan ilahi. Besar. Feng Ni juga bergegas ke sisi arena dan dengan gembira melompat dan bersorak. Matanya menyipit menjadi bulan sabit dan dipenuhi cahaya kegembiraan. Sepertinya dia sangat senang melihat Feng Yu menderita. Saya tidak percaya. Feng Yu meraung, dan kekuatan bintang di sekitar tubuhnya meletus seperti letusan gunung berapi. Seluruh arena berguncang, dan penghalang di tepi arena juga terdistorsi oleh dampaknya. Seolah-olah bintang-bintang telah meledak, dan auranya sangat menakutkan. Astaga, astaga. Dia mengulurkan telapak tangan dengan ekspresi jahat di wajahnya. Perlahan, energi sekitar bintang berkumpul di telapak tangannya. Riak bergelombang dan guntur bergemuruh, menyebabkan seluruh panggung bergetar. Kali ini, lelaki tua yang berdiri di pinggir arena juga terlihat serius. Dia mengerahkan kekuatan lagi, dan penghalang di tepi arena bersinar terang. Itu langsung stabil dan tidak bergetar sama sekali. Tingkat kultivasi ini benar-benar menakutkan. Feng Hao tidak berani lalai. Dia perlahan menarik kembali auranya. Namun, aura yang lebih menakutkan muncul. Dia berdiri di sana, seluruh tubuhnya menyerupai senjata kekaisaran yang tiada ataranya. Auranya tak terbatas, tatapannya tajam, dan kilat dingin menyambarnya. Dia seperti dewa perang berdarah dingin. Cici. Lengan kilin, yang dikelilingi oleh aura kejam, sedikit bergetar. Energi meluap, mengeluarkan suara memekatkan telinga yang menakutkan pikiran seseorang. Bertarung. Feng Hao meraung marah. Matanya dipenuhi semangat juang. Aura di sekitar tubuhnya berubah sekali lagi. Itu menjadi lebih tajam, seperti pedang dewa yang diasah. Tebasan Meteor. Feng Yu berteriak dingin dan menghentakkan kakinya. Sosoknya melonjak seperti bola meriam. Dia mengangkat telapak tangannya yang berwarna putih keperakan dan langsung memotong ke arah Feng Hao. Tebasan Guntur. Feng Hao tidak ragu-ragu. Tangannya menebas seperti kilat, menggambar lengkungan tajam di udara, membawa aura mengejutkan saat ditebas. Ha! Mata Feng Yu melebar dan dia berteriak. Telapak tangannya langsung menyambut serangan itu, seperti pedang dewa tiada taraf yang bisa menembus segalanya. Ledakan. Kedua energi ekstrim itu bertabrakan, menyebabkan cahaya menyilaukan meletus. Semua orang merasakan mata mereka berbinar, hanya untuk melihat hamparan putih yang luas. Samar-samar mereka bisa melihat awan jamur muncul dari panggung. Gelombang energi yang menakutkan itu tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi karena menimbulkan kekacauan di dalamnya. Bang! 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 Dengan dua suara teredam, dua sosok menabrak penghalang arena. Wajah mereka tidak bisa menahan sedikitpun pucat, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka berimbang. Sebenarnya, Feng Hao masih memiliki sedikit keuntungan. Karena tingkat budidayanya lebih rendah dari Feng Yu, tetapi ia masih bisa ditandingi secara merata. Jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, hasilnya pasti akan berbeda. Ini tidak mungkin. Feng Yu menjadi gila. Dia tidak ingin percaya bahwa dia akan kalah dari lawan yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Tubuh Dewa Perang. Dia meraung. Tiba-tiba, lapisan pelindung energi yang tampak seperti baju besi muncul. Itu berkilau dan mempesona. Dia benar-benar tampak seperti Dewa Perang. Armor yang dipenuhi cahaya memberi kesan pada orang-orang bahwa itu tidak bisa dihancurkan. Bagaimana ini mungkin? Melihat Feng Yu yang seperti Dewa Perang kuno, mata Feng Hao berkilat kaget. Ini jelas bukan keterampilan bela diri tingkat bumi. Jika itu bukan keterampilan rahasia, maka itu adalah keterampilan bela diri tingkat surga. Feng Hao hampir yakin bahwa jika Feng Yu menggunakan tubuh Dewa Perang, dia akan mampu melawan tebasan guntur itu. Ya Tuhan, dia benar-benar memaksa Feng Yu menggunakan tubuh Dewa Perang. Seseorang di arena berseru, dan nadanya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Ini adalah tubuh Dewa Perang yang digunakan Feng Yu untuk bertarung melawan Raja Beladiri Fisik Suci Bawaan, kan? Pertahanannya sangat menakutkan. Kudengar Raja Beladiri Fisik Suci Bawaan menggunakan kekuatan penuhnya, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan baju besi ini. Akibatnya, dia dikejar di sekitar arena oleh Feng Yu. Kali ini, Feng Yu pasti akan menang. Hampir tidak ada yang bisa menghancurkan tubuh Dewa Perang ini. Mendengarkan diskusi di bawah arena, Feng Hao menghela nafas lega, dan matanya bersinar dengan sedikit lega. Dalam hal pertahanan, apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih baik dari kura-kura hitam? Meskipun formasi kura-kura hitamnya belum mencapai kondisi sempurna, jika dibandingkan, bagaimana dia bisa kalah dari apa yang disebut tubuh Dewa Perang ini? Kita harus tahu bahwa ketika dia adalah seorang leluhur Beladiri, pertahanannya sudah bisa menahan serangan dari Yang Mulia Beladiri Alam Ketiga. Sekarang dia adalah pik marsial honorable, menggunakan formasi kura-kura hitam, pertahanannya benar-benar menakutkan. Feng Yu, kamu tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa menggunakan cangkang kura-kura ini? Feng Ni, yang berada di sisi arena, berteriak dengan marah. Dia sangat tidak puas dengan tindakannya. Ini adalah keterampilan rahasia pertahanan klan Feng yang terkenal. Sangat sulit untuk mempelajarinya, dan tidak banyak orang di klan Feng yang cukup beruntung untuk mempelajarinya. Secara kebetulan, Feng Yu adalah salah satu yang beruntung. Terlebih lagi, tubuh Dewa Perang ini ditentukan oleh kemurnian energi penggunanya. Semakin murni energinya, semakin tinggi pertahanannya. Jika seseorang dengan keturunan kekaisaran menggunakannya, efeknya akan sebanding dengan keterampilan Beladiri tingkat tinggi tingkat surga. Kenapa aku tidak bisa? Feng Yu meliriknya dengan bangga, lalu berkata kepada Feng Hao, Apakah kamu ingin turun sendiri, atau kamu ingin aku mengejarmu? Oh. Feng Hao mengangkat alisnya dan berkata dengan nada main-main, Sebenarnya, aku belum mau turun. Berdengung. Petik 2 Saat dia berbicara, diagram misterius muncul dari dadanya. Garis-garis itu menutupi seluruh tubuhnya dengan rapat, beriak dengan makna kuno. Meski hanya lapisan tipis, namun memberikan kesan kokoh seperti emas dan batu. Tampaknya itu tidak kalah dengan tubuh Dewa Perang Feng Yu sama sekali. Terima kasih. Terima kasih.